Itulah dia penampilan dari nomor urut 7 Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta nomor urut 8 Petulangan Petulangan adalah sebuah sarana yang biasa digunakan dalam upacara ngabet Atau pelebon yang berfungsi sebagai tempat membakar jenazah Dan secara spiritual berfungsi sebagai pengantar roh ke alam sunia Petulangan memiliki banyak bentuk mulai dari lembu, singa, naga banda, getamina, macan Dan masih banyak lainnya sesuai dengan soroh atau klannya Namun tetap dengan tujuan dan fungsi yang tanda Dalam perjalanannya menuju setre Petulangan ini diharap secara bersama dengan gotong royong yang kuat serta kerjasama Terkadang untuk membangkitkan semangat yang bergembira Petulangan ini sering kali diogah-ogah Atau digoyang-goyangkan selayaknya menarikkan ogoh-ogoh Karena fenomena kegembiraan tersebut Penata transpirasi membuat sebuah garapan gending yang terkesan semangat dan enerjik Sebagaimana kegembiraan saat mengarak dan menarikan petulangan tersebut dengan membayangkan lembu Naga banda atau petulangan lainnya menari-nari dan bergoyang dengan indah Dan bahagia dalam mengantar atma menuju surga dengan suka cita Gending diawali dengan pengawit yang dibuat pelan Dengan vokal seolah-olah seperti kidung dan nyanyian indah Memberikan kesan agung dan berwibawa Mengisyaratkan bahwa masyarakat siap menaikkan layon ke atas badi Lalu dilanjutkan dengan kebiar dan batel ngancit Yang keras dengan permainan tempo dinamis Naik turun yang ditata dengan sedemikian rupa Serta pola-pola hitungan Permainan tempo, kolotomik yang bervariasi Namun tetap mengacu kepada pola-pola kebiar dan batel ngancit Sebagai tanda bahwa badi dan petulangan siap bergerak dan diarah ke setral Dilanjutkan dengan beberapa gending pejalan Serta jaipong Santai dan asik Dengan dukungan vokal dan teriakan penabuh Memberikan kesan bagaimana semangatnya Dan gembiranya saat mengarak Dan menarikan sebuah petulangan dengan cara digoyangkan naik turun Untuk membangun suasana euforia dan semangat Setelah itu Gending akan diakhiri dengan batel ngider Yang memiliki tempo cepat dan permainan keras Yang berfungsi dan mengisyaratkan petulangan Atau badi akan berputar 3 kali Di setiap pertigaan Atau perempatan jalan Gending batel ngider ini dibuat dengan 2 bagian yang berbeda Dan dengan suasana yang berbeda pula Batel ngider yang mengisyaratkan petulangan Dan badi dibuat dengan suasana dan kesan yang berbeda Agar memiliki ciri khasnya masing-masing Pada akhirnya Kita semua hanya bisa mengikhlaskan Mendoakan Serta berharap bahwa sarana petulangan Yang berwujud binantang lembu Naga dan lain sebagainya Dapat menghantarkan sang atma Menuju alam sunia loa dengan sukacita Penanggung jawab Karam Taruna Wiradharma Desa Padang Sambian Kajet Konseptor Anak Agung Ganes Hangga Raditya Penyaji Sekegong Wiradharma Yak Padang Sambian Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton